selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam teman-teman semuanya bersama saya Dur Nopik dan Teko dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa kita Lord Rangga ada seribu orang di dalam sini tapi kita juga ngasih tau ya kalau banyak orang di sini kita sudah mematuhi protokol dan kita sudah memakai protokol tadi ya ini pastinya Lord Rangga akan menjawab semua penasarannya teman-teman semua dan kita ya di dalam bidang semua semua bidang dan kita akan terus tanyakan kepada Lord buat pertanyaan yang mungkin hanya Lord aja yang bisa menjawab jadinya kita juga akan mendengarkan semua teori-teori dari Lord juga dan kita dengerin langsung aja dari Lord ya bagaimana Pak? aku setuju banget tapi yang perlu diketahuin ya ini aku tuh hubungan sama Lord deket banget men lu tuh harus mendengarkan dengarnya sama apa kata Lord ya oh gitu ya jangan disangka karena Amar udah sekolah pilot tapi ilmunya udah merasa semuanya wah salah ya itu salah besar ya jadi kita harus lihat Lord ini ya lihat dari sisi segak sisinya ya betul tapi sebelum kita masuk nih Lord ya kita juga pengen penasaran nih Lord tadi kan kita juga udah sempat ngobrol-ngobrol di depan segala macem gitu sekarang nih berarti nih dalam kondisi pandemi ini kesibukannya nih Lord ngapain dulu nih? nah itu dia kita juga pengen tahu nih terima kasih dan saya ucapkan selamat mulia jaya-jaya jaya-jaya tuh kayak ini ya? klub motor? hahaha oh nggak bisa klub motor itu oh iya iya salah salah yang paling jangan salah jangan salah apresiasi ya Lord Lord diantar oleh Bunda Ratu Wins Selamat datang Bunda Ratu Gwins Marwah ee untuk hadir kepada undangan Malaya dan ini ada di Istana Malaya saat ini ee saya respect dan memberikan penghargaan buat yang hadir disini iya saya panggil karena masih sangat millennial ya waduh walaupun sudah Captain Captain hahaha millennial ya untuk amaran ya atau Dur iya mas Dur ya mas Novik dan mas Teiko iya ini juga Cap juga mewakili kita oh iya ini Cap Lord Rangga ini juga Cap kan? gue juga Cap Cap pulpen hahaha oke ada dong pilotnya bukan pilot pulpen gue iya luar biasa dan ini adalah merubahan bagian yang untuk pertama kali dalam artian ee tadi juga kita bincang-bincang tentang produk ya produk ya produk-produk kaitannya dengan pesawat wah insya Allah kita ini saya doakan Lord Rangga ini mendoakan kepada kita semua nanti ini amin diantaranya ada seperti Mr. Boeing dan sebagainya wah kita kata-kata sama iya lah dua besar itu dan ee kesibukan saat ini Lord dengan sisi dan setelah Lord keluar dari gue ya wih jangan-jangan Lord ini Batman hahaha bedanya sama gue hando apa ya itu luar dari gue Lord kemudian terjun ke dunia entertainment wah Batman saat ini baik mengisi pada proses di televisi kemudian di podcast-podcast bahkan di seminar ya dengan proses bentar lagi nanti sekarang lagi menyiapkan kesibukan dari pelatihan ee speaking speaking public speaking public speaking oh cucuk cucuk kemudian ini juga lagi menggarap pada proses garapan film film apa film dokumenter maupun juga film-film lelebar saat ini jadi Lord membangun akhirnya dengan entertain Lord akhirnya membuat dengan teman-teman membangun perusahaan oke dimana perusahaan itu lalu Lord disana ada komisaris tapi sebagai talent juga merangkap merangkap berarti multi level marketing eh multi talent salah bro itu iya iya jual obat itu jual obat dan raminya kemudian di internet sekarang Lord dekada waktu yang sudah rame juga sekarang Lord saat ini menyiapkan sudah sebagai capres RI 2024 2004 wah motonya apa ini visinya visinya sudah diumumkan oke pada malam 17 kemarin oke karena ini televisi sudah mengumumkan media mengumumkan semua akhirnya baru mengumumkan secara resmi kemarin di istana Lord Rangga mengumumkan pada yang berjudul menuju istana menuju istana Rangga channel itu sudah diumumkan wow saya resmi Lord mengumumkan sebagai capres 2024 2009 dengan membawa visi dan misi adalah mewujudkan negara adil dan makmur yang mendapat pengampunan dari Tuhan Yang Maha Berkuasa dan mewujudkan negara gemah ripah lojinawi tata tenteram kerta raja mewujudkan ekonomi Indonesia membangun tanpa hutang wah tanpa hutang tanpa hutang bro ini itu idaman hidaman hidaman lu perlu menteri gak? nah ini emang calon-calonnya sudah ada waduh saya siap jadi menteri iya menteri apa ya? gue berhubungan gue gue pengen berhubungan kalau gak jadi menteri nyimal tangan kanan tangan kiri iya gue kanan lah kalau kiri gue cebok kaki kanan gak pokoknya jelas kalau selalu menteri pasti ya karena gue ada kabinetnya kabinetnya namanya kabinet Adil Makmur iya iya yang pasti kalau soal pembantu dalam artian presiden tentu adalah hak progresif kan arti kadil waktu gak mungkin kan lu ambil kepada orang yang tidak kenal iya pasti lah nah ini saatnya kita saatnya kita kenalan pas banget ini pas banget pas dari itu pasti saya lihat dari Nur, Novik, Neiko semua punya keahlian semua keahlian yang luar biasa kalau tadi ahli melamar cewek loh 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 salah bukan itu ya kalau dia sih ada satu keahlian yang tidak bisa dimiliki sama orang lain apa tuh dia tuh narator masih otak kotor tapi biasanya kotor-kotor juga nanti ada suatu yang mulia banyak iya jangan salah kalau kotorannya sudah bersih ya jadilah berlian nah itu karena itu gue membuka pekerjaan untuk orang lain membersihkan gue hahaha mandi dulu sana hahaha saya ingat tamu dari Amerika datang dari bandara bersamalah satu mobil dengan saya lalu kemudian dia datang ke Jakarta sekarang mah mudah-mending ya kalinya udah bersih dulu kan Jakarta yang di kota itu kan karinya hitam lalu kemudian ada orang beberapa orang yang lagi nyari sampah nyari apa barang-barang bekas atau harga berharga nah itu temen saya dari Amerika tanya dia bilang Lord itu apa kenapa orang pada terjun di kalinya yang hitam-hitam itu aku bilang itu lagi cari emas dan berlian hahaha oh ternyata ada disitu jadi dia makin cinta di Indonesia di air kotor itu pun ternyata ada emas dan berlian akhirnya turun gak? iya ya turun enggak dia lebih yakin bahwa Indonesia ini ya Allah kaya-kaya di sebuah kali yang hitam sekalipun itu ada emas di kalisideng gitu kan di kalisideng gitu kan di kalisideng itu kan di kalisideng itu kan kan hitam banget itu kan berarti jangan dulu bersih ya iya jadi bagaimana mengangkat sebenarnya proses krisbuah itu mengangkat kita akhirnya kita mengangkat bangsanya dengan cara itu tapi kok Freeport gak tau ya disitu ada emas ya jangan tau bro enggak itu kan cara load bagaimana cara load menjaga 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 oke bahwa itu pun di tempat hitam sekalipun disitu ditemukan atas berlian lagi oh iya 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 filosofis ya nasionaliti kita itu sampai kesana bagaimana menjaga kan gak mungkin aku harus cinta itu lagi cari tempat cari barang-barang bekas sampah disini framingnya bagus ya ininya dibungkusnya tuh misalkan-akan tuh kalau misalkan ya itu ada sesuatu yang disini berharga berharga dan itu juga bisa dijagakan dalam posisi bisnis ya bagaimana mau mengangkat sebuah daerah misalkan ada apa dan bagaimana kalau melihat teorinya load berkaitan dengan uang ini kan adalah dari kertas oke oke jadi jangan uang sekalipun uang yang dicetak di dalam seluruh dunia melalui apa namanya prinsip perjanjian itu harus ada jaminan emas ya melalui kemudian baru dicetak uang ya itu tapi semuanya ini akhirnya kan menjadi kertas dollar ada kertas iya rupiah kertas apa kertas betul makanya sebenarnya cetak uang kalau dari kertas kita bisa juga cetak uang dalam artian mendapatkan uang betul dengan kertas lagi nah tapi kan bakal kalah sama bitcoin iya hahaha ada gak mau rugi aja hahaha sumpah gua udah masuk nih bitcoin nih bitcoin juga itu kan asalnya dari sebuah perjanjian kertas masa makanya saya bilang artinya sebuah kesempatan itu semuanya di kertas di kertas dulu di kertas dulu berarti tetap semua ada berawal dari kertas dulu nih di kertas dulu jadi kalau perkara koin bitcoin itu kan sistem juga pengaturan sistem kalau saya lihat juga dengan dengan misalkan tadi saya minum enak kopi ya kopi ini pentas kopi pentas kopi ini juga bisa kan dengan kertas tadi perjanjian keseluruhannya ini dibuat kali ini cabangnya tahun-tahun setiap setiap kota dan kabupaten ini layak sekali dengan makanan-makanannya tadi lo dukung dan insya Allah saya doakan juga saya bantu ya amin untuk buka segera di kabupaten dan kota amin seluruh Indonesia nah ngomongin tentang kopi nih cucok paling enak kan minum kopi itu di pesawat iya benar sambil naik pesawat kopi bridging lo bagus juga pak hahaha bridging lo oke juga masuk banget mau jadi menteri gini nih perhubungan lo udah benar menghubungkan kalau kopi bicara kopi pasti kopi paling enak adalah kopi Indonesia benar sih kenapa Indonesia satu struktur Walaupun di satu bumi, di planet bumi, Indonesia memiliki satu struktur ya, di dalam unsur buminya, unsur laranya, itu berbeda dengan unsur tanah-tanah di negara lain. Berbeda. Makanya kopinya lebih enak. Lebih enak, pastinya. Karena teksturnya di atas gunungan, banyak-banyak macam-macam. Coba kita lihat dengan konteks tanaman yang tidak tumbuh pada proses di negara lain. Contohnya lah, orang yang rame sekarang bicara tentang pohon ganja. Pohon ganja ternyata hidup bagus hanya di Indonesia. Sementara itu adalah produk kaitan dengan, sebagai produk yang bisa dijadikan dokteran, pengobatan, teknologi farmasi, itu seluruh dunia membutuhkan itu. Sebenarnya mulai berbikir ke sana, berkaitan tentang percetakan uangnya negeri kita. Oh percetakan uang ada hubungannya sama ganja? Bukan. Enggak ada bro. Enggak ada. Enggak. Maksud saya, setiap pasir, setiap bisnis, orang bisa cetak uang. Setiap bisnis. Oh itu setuju. Setuju. Itu bisa cetak uang di dunia. Jadi kembali lagi kepada minum kopi di pesawat. Jadi kalau minum kopi di pesawat tadi, coba kita juga dengan kondisi. Tadi kopi, pentas kopi ini terasa, sekalipun tidak di pesawat lagi minum kopi, tapi tadi lot minum terasa di pesawat. Wih, terbang-terbang ya. Terus kadang ganja yang kadang ganja. Terasanya internasional. Pas. Tadi makanannya juga pas di pesawat. Jadi itu yang dimaksud, yang dimaksud dulu tadi adalah paling enak minum kopi di pesawat. Oke. Ini kopi Indonesia terasa di pesawat tadi. Kendaraan. Kendaraan-kendaraan yang dibangun di Jepang, itu patentnya adalah dari Amerika. Jepang ada di Amerika. Patentnya. Jadi semua pelaturannya ada sistem. Bukan di Jepang? Bukan di Jepang. Cuma patentnya atas izinan dari Amerika punya. Oh, tapi sempat dibawa ke Bandung dulu? Iya, diresmikan semuanya. Oh, semuanya di Bandung. Bandung. Ya, jangankan soal hal-hal beginilah. Oke. Bandung itu kan dilantik, atlantik, atlantik, dilantik, disakan. Oh, ingat itu Asia Afrika itu. Bangun negara republik tanpa disakan di Bandung. Waktu oleh Bukarno, ada 52 ya. Awalnya di bangun negara-negara termasuk negara republik di, kesatuan republik di Unisupiat. Oke. United gabungan daripada Rusia, dari seluruh republik itu juga dilantikkan di Bandung. Bandung. Pada saat Rusia sekarang republiknya bubar, dalam artian negara tidak ada satu kesatuan, masing-masing. Itu bukan karena persoalan apa, perjanjiannya habis itu. Perjanjiannya habis belum. Perpanjang, jangan lupa. Di samsat, udah ke SMA, perjanjian itu sebenernya bersama. Perjanjiannya bersama. Iya. Sama, gini. Lalu, anggap paten si Jenit ini jadi harus ke Amerika dulu atau ke Bandung dulu? Cukup ke Bandung dalam artian nanti kita sesahkan. Cuma nanti mengacung pada proses keberadaan. Dejure-nya ke sana. Ke Amerika. Oh, de facto-nya. De facto-nya. Tapi dejure kita harus lakukan di Bandung. Di Bandung. Artinya setiap produk itu sepertinya ada BBKB dan STNK. Jadi ada mobilnya, ada pesawatnya ini, ada surat-suratnya ini. Ada BBKB dan STNK. Legalitas lah ya. Jadi ini menyambut tentang legalitas. Ini penting. Ini ada orang dalam nih. Waduh, boleh. Jadi lo pasti harus membantu. Yang mengajiban lo tentu bisa membantu. Makasih banyak. Jadi ini akan kita besarkan. Dan secara mungkin siapkan aja untuk ininya. Katakanlah dekirir dalam artian secara internasional punya. Dalam artian. Karena pesawat sekalipun digunakan di Indonesia. Tidak menunggu kemungkinan dengan negara-negara lain juga. Kalau kita sudah memiliki faktor kisi proses perjalanan internasional punya Tani Paten. Akan dipakai oleh kelahiran negara-negara lain. Lord, ini gue mau nanya. Gue benar penasaran sebenarnya sih. Apakah elite seperti Lord ini ada wacana buat pesawat juga tercakup? Begini. Berkaitan dengan proses dunia tiga. Yang dimulai dari proses 2016. Ini masuk. Kita sudah memasuki dunia tiga. Oh, dunia tiga ini? Dunia satu-dua itu yang mana? Sejak tanggal 16 Agustus 2020 kemarin. Oh, tahun lalu berarti ya? Sudah-sudah memasuki. Dekat waktu sekarang ini sudah masuk dunia tiga. Dunia tiga. Makanya tidak boleh nuklir diledakan. Maka tidak boleh senjata manapun digunakan. Tidak boleh? Tidak boleh itu menggunakan senjata untuk memasukkan orang. Tidak boleh membunuh orang. Yang boleh nembak apa nih? Nembak cinta. Nembaknya di mana? Lamp. Lope-lope. Seperti Lord ke Queen. Jadi, itu penting. Lord oke meneruskan nanti segera. Dekat setelah ini kita teruskan dengan prosesnya. Oke, siap loh. Bahwa itu diteruskan. Kemudian, bagi produk, penemu dan produk dalam hal yang lain. Jangan memikirkan uang dari mana nanti. Lord raja akan carikan solusi keuangan. Bagaimana memproduksi. Beruntung banget kita di sini, bro. Pesawat ini perbanyak. Oke. Pake Bitcoin. Bitcoin lagi. Kasih iya dulu. Kaya-kaya lagi kalah Bitcoin. Saya merasa. Minta pembenaran. Bitcoin. Bitcoin. Saya tidak ngomong ini ya. Tetapi, plan ke depan. Bahwa dekade ini tidak perlu hati-hati juga. Karena dekade waktu 2023. Dunia pada penyesuaian adalah masa. Disebut masa transisi. Dekade waktu. Kalau dunia ini ada di pembagian pada 4 United States. Maka Bitcoin ceritanya nanti. Aduh, bro. Kan gue udah gila. Dukan habis. Tapi artinya masanya sudah berakhir. Maringan lo invest di Pitch 40 aja. Pitch 40 aja. Kita bikin pesawat aja. Investasi ini udah lain. Ini kita investasi besar-besaran di sini. Proses ini berkaitan. Ini bagi penemuan beliau ini. Bagaimana kemarinan. Keren. Mas Turi. Gak usah berpikir uang dari mana. Yang jelas nanti ada. Bitcoin. Eh, Bitcoin. Ponyang atas pesanan yang jelas pesanan sekian pesawat. Tapi kita tarik sedikit ya ke belakang. Kita bicara sejarah. Yang kita tahu-tahu kan pesawat pertama kali ditemuin sama siapa? Wright Brothers ya? Wright Brothers. Tapi emang itu bener? Dia yang menemuin lo. Iya. Apakah ada hubungan dengan Bandung? Iya. Cuma da'i Payer. Begini. Perlu diketahui. Setelah dekade Perang Dunia I. Kemudian Perang Dunia II. Semuanya. Jauh juga sebelum kesana ada perang. Semua diciptakan di Bandung dulu. Nah. Contoh. Tapi kok gak ada tulisan met in Bandung? Oh iya dong. Karena Bandung itu standarnya adalah berkaitan perintah sebagai induk pemerintahan seluruh dunia. Jadi pelakunya masih di negara-negara. Jadi kayak dalang aja. Bukan dalang. Tapi puasa di tingkat son of empire. Bro. Son of empire. Son of empire. Di berkaitan sisi kekaisaran. Yang tadi sudah empire itu ya. Yang tadi diandungkan sudah empire. Makanya sekarang posisi Sunda Empire adalah kembali kepada nama dulu menjadi Sun of Empire. Oh awalnya dari Sun of Empire. Sun matahari kan? Sun matahari. Bukan sana. Kenapanya Sun of Anarki bro? Iya. Sun matahari. Itu beda bang. Ya makanya sebenarnya itu ada. Oh ada juga? Kita ada yang menolak ya. Contoh di tahun masih saja sudah dijelaskan disana. Ada hari kekaisaran agung. Yaitu di hari Sandai. Oh. Iya. Itu tulisannya Sunda. Dari kata Sunda dan Day. Oh mati. Sunda, Day. Sudah itu hari. Jadi ambil Y nya aja nih Sundai. Itulah hari kekali. Isaran agung. Hari matahari. Sandai. Hari matahari. Oh pantesan. Banyak yang berjemur kan di hari. Minggu. Sandai. 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 Itu di jaman para dewa dulu. Orang sebut dewa ranya. Ya. Rangga ya. Ra. Itu ketemannya. Mesir datangnya dari cerita Vegem of God. Ya datangnya ke Bandung lah ke dewa mataharinya. Makanya disana ada replik kecil yang namanya piramid. Piramid. Piramid Mesir itu replik kecil dari maen-maen piramid di Bandung. Itulah yang di Cianjur itu. Gunung Padang yang dimaksud adalah piramid Atlantik. Wais. Itu paling gede loh. Iya dong lebih besar dari bandung. Bro gue sebagai orang Sunda gue merasa bangga gitu ya. Api orang Sunda. Awak keradaban manusia loh kita. Piramid Atlantik. Karena diperceritakan film dari luar untuk menghilangkan sejarah. Disebutnya Atlantik yang hilang. Padahal masih ada. Hanya aja di Sunda. Hanya aja di Sunda. Gunung Padang. Cianjur. Jadi piramid Atlantik. Jadi piramid Atlantik. Orang pendirgadu waktu disini karena sulit mengasih namanya. Seperti gunung tapi kok gak ada tanaman ininya. Jadi disebut gunung Padang. Sebagai penerangan. Oh gitu. Ini 35 tahun. Sebelum Masehi. 35 ribu tahun sebelum Masehi. Kalau piramid daripada Mesir. 3000. Masehi. Sebelum Masehi. Tau amanat. Tau amanat. Nah Lord. Ini kalau boleh tahu nih Lord ya. Tetap. Apa elit-elit dunia ini apalagi Sunda MPR ini lagi sibuk apa sih Lord? Begini. Berkaitan dengan posisi ini. Elit global dan penyiapan katil Sun of the Empire tetap kembali kepada penataan atas tatanan dunia. Bagaimana disebut tatanan negara-negara yang dimaksud adalah seluruh bumi ya. Tapi bumi doang loh. Maksudnya Mars gitu enggak. Oh itu Mars. Abekan aja lah. Abekan dulu. Orang menghayal ke sana. Atau bikin halu kehidupan di Mars. Itu yang halu. Pada mau berangkat ke sana kan lo. Itu yang halu. Aduh. Ulen muks ya. Ulen muks tuh. Itu pada halu. Ulen Mars. Itu semuanya halu. Dan itu sebenarnya ujungnya cetak uang kok. Ujungnya cetak uang. Jadi bikin program setiap dolar. Sebagiannya dibuat cetak uang. Jadi enggak usah khawatir lagi gitu. Oke. Jangan kita senang sana. Terpenting sekarang kita harus bela bangsa. Bela negara. Bela bumi. Yes. Capres 2024. Loh terangga. Gue menteri. Eh kok bus. Jadi bela bumi di sekarang. Jangan itu untuk mengalirkan sesuatu ke sana. Kita udah enggak bela negara lagi ya. Bela bumi ya. Bela negara. Bela negara. Bela bangsa. Bela bumi. Bela bumi. Kita akan mengalirkan alien lagi. Itu dia. Jadi saat sekarang. Tataan kehidupan negara-negara. Dalam artian negara ya. Bicara bukan negara-negara Indonesia. Tapi negara seluruh bumi. Itu faktornya penataan. Apalagi sekarang adalah sekadar. Nah ini yang saya dengar nih. Lord yang lagi sibuk. Ada acara baru Lord ya. Apa sih Lord yang lagi di rumah katanya itu. Yang mana? Yang di. Itu apa. Ngejarah ya. Ngejarah. Ngejarah. Ngejarah apa Lord saya ikut. Santai enak tentang sejarah. Oh. Pas nih. Iya beneran. Ngobrol-ngobrol semua lagi nih. Irmu lagi nih. Irmu lagi. Dan nanti kapan-ngapan juga kita undang. Oh. Iya main. Bisa untuk langkah ngobrol-ngobrol. Iya. Iya. Boleh. Selama ini kan generasi muda juga. Hampir aja. Melupakan atas sejarah. Padahal ada satu hal penting. Bahwa sejarah tidak bisa ditinggalkan dari sebuah kehidupan kita. Apalagi kita mau jadi orang-orang besar. Apalagi generasi ZIAT sekarang. Apalagi kita mau jadi orang-orang sukses. Sudah besar. Tidak bisa meninggalkan dari posisi sejarah. Masa berkaitan atas toladan para leluhur kita. Oke. Bangsa yang besar kebangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Jazz merah. Jazz merah. Tapi jazznya biru. Kok? Ini karena menghargai nih pesa-para pilot. Oh iya. Pahal banget birunya. Bener bener bener. Wah lu kok merah sih. Iya. Wah. Semangatnya. Semangatnya apa barang-barang. Tapi ini kok kompak jadi hitam-hitam semua. Iya. Ini memang menghargai Lord Arda. Bener. Karena hitam adalah warna kemenangan dan kedaulatan. Weiss. Kita pengen kan Lord yang standing disini. Kalau misalkan kita biru semua sama kita. Gak apa-apa. Tapi ini yang biru, mau biru, mau merah, mau kuning, mau... Yang penting adalah bagaimana memilih yang bisa wujudkan adil makmur. Ayo. Ini kati balik kak. Amur. Adil dan makmur. Adil dan makmur. Tapi Lord kalau kita bicara adil dan makmur. Ini. Udah pakai makmur kebuknya. Oh iya. Susunya pas. Susunya pas ya. Iya Lord. Nah ini menarik nih. Karena kan kita nih disini dari dunia aviasi loh. Kita juga pengen tau dong pandangan dari Lord gitu ya. Dari elit-elit global gitu. Tentang aviasi. Aviasi. Sekarang nih. Kondisi yang sekarang ya Lord ya. Iya. Kita sejarah kan tadi kita udah ngebahas sedikit. Oke. Kondisi sekarang gimana menurut Lordnya. Kondisi aviasi saat ini dengan cerita satu tahun lebih sekarang hampir dua tahun. Iya. Kaitan dengan pandemi mungkin prosesi aviasi sendiri pada proses ini agak terganggu dalam proses operasional. Oke. Sehingga sebut bahwa dunia penerbangan termasuk bisnis penerbangan itu sendiri apa yang dimaksud adalah mengalami penurunan. Cuma tidak perlu khawatir, takut dan sebagainya. Bahkan ini jadikan peluang. Siap. Bahwa jadikan peluang dekat-waktu dekat ini kita justru kebangkitan dari sekarang. Kita awali dengan proses zenith ya. Zenith yang juga akhirnya kita juga ambil waktu dekat ini. Dunia bisnis penerbangan yang ada di dunia kita ambil. Kita ambil alih. Kita ambil alih. Dari sisi para elit global sendiri begitu pun son of empire itu juga menyiapkan dekade bahwa justru nanti kepada bisnis aviasi maupun di bisnis penerbangan ini termasuk ketetek pengeknya ya. Pintilan. Ini kita akan ditingkatkan. Oke. Karena besok semuanya harus serba cepat dan harus serba lebih pelayanan lebih baik. Contoh saja adalah dekade waktu di Indonesia saat ini. Distribusi dari perusahaan ini memerlukan pada proses dari pesawat-pesawat yang lebih banyak. Penerbangan lah ya. Penerbangan yang lebih banyak. Dari kepada sisi perorangannya maupun pada proses kepada agro dan distribusi barang dan sebagainya. Karena setiap daerah. Jadi adekan sebenarnya kalau presiden, kalau launch presiden, setiap daerah-daerah itu ada perutnya produk unggulan. Lalu kemudian distribusi pada proses disebarkan dengan kita fasilitasi produk unggulan tersebut. Baik fasilitas modal melalui modalnya juga jaminan produk. Sampai dengan, kalau ngomongin. Harus-harus. Oh iya, iya. Jadi bisa tersalurkan dengan cara baik, dengan mutu yang baik. Lalu kemudian terpenting adalah bahwa pemerintah harusnya menjamin dari produk-produk apa yang dilakukan oleh produk rakyat. Menjamin, menjamin itu baik menjamin modalnya, menjamin juga hasil daripada itu tadi. Kalau Indonesia adalah negara sebut pertanian, sebentar lagi adalah negara kelautan, sebentar lagi adalah industri. Ya kita jamin semua produk-produk baik pertanian, agro, ya tadi yang dimaksud maritimnya maupun juga pada proses produk unggulan industri ya. Ya kita jamin market dan juga sisi pembeliannya. Baru itu negara, namanya baru negara pemerintah yang bisa menjamin kesehateraan. Nah, ngomongin tentang agro, katanya Lord juga punya kan ya. Lord 2011 sudah merancang pada proses bahwa di Pulau Jawa, di tengah-tengah persis, di tengah berbus, itu Lord sudah sediakan dengan tangan Lord itu di jauh sektar. Itu kita akan buka dengan kondisi bandara agro khusus. Khusus agro. Jadi sebelum ke antarpulau ataupun ke anu langsung dipisahkan posisi semangsa. Wah. Jadi kapan rencananya? Ya nanti setelah, ya nanti kita pandemi kita teruskan. Tapi pandemi bakal kelah nggak sih Lord? Ya pasti dong. Masa? Kan sesuatu musibah dalam pandemi itu kan tidak hanya sekarang. Oh udah pernah. Dan itu ada reng-rengannya dengan WTO kok. Kalau sama WTO, kalau reng-rengannya, reng-rengannya ya. Sistemnya sama, penyakitnya tidak dinamakan unsur programnya sama ya nggak dapat duit dong. Kalau dulu kan ada peluburung, ada pelubati, ada haip, ada apa. Nanti ada lagi namanya apa? E-bola, E-bola. Iya, penyakit tuyul. Kayaknya apa dah. Bahaya itu tuyul tuh. Gue tadi mau sih. Tuhnya tuyul itu. Banyak buit bro. Nah berarti kan ini kan Sunda Empire dan Lord Tangga dengan Sunda Empire ini kan sibuk banget nih. Membuka visi-misi dan baru kan. Berarti kan butuh loongan pekerjaan nggak sih Lord ini? Ini, kalau Sunda yang bersendirikan sudah diserahkan ke internasional. Sekarang adalah lakukan sistem ke internasional. Jadi tidak menggunakan dengan nama Sunda Empire. Jadi, Sun of Empire ini membangun pada proses ini. Kalau proses berkaitan dengan Solowongan sih, sembari terdiri berjalan, pasti itu ada diisi oleh faktor-faktor kepada orang-orang yang baru. Buat kabinet adil makmur itu ya? Tentunya, tentunya. Seperti di UN sekarang juga membutuhkan orang-orang baru kan. Oh iya. UN, PBB saat ini kan sudah masalahnya juga diperbarui. Regenerasi kan. Regenerasi. Jadi, manusianya pasti orang-orang yang baru juga. Begitu pun berlakunya kepada sistem pemerintahan yang ada di seluruh bumi. Tentu itu juga butuh orang-orang generasi yang untuk mengisi. Regenerasi lah ya. Regenerasi. Jadi, soal-soal itu tadi adalah menyesuaikan dengan proses keberadaannya. Oke. Terpenting adalah kita merawat negara ini. Apalagi kita sekarang ini dengan kekuatan Pancasila yang sebenarnya sudah mendasari bahwa proses kejadian negara yang lebih sudah siap sebenarnya untuk mencapai adil makmur itu justru Indonesia memiliki Pancasila. Nah, cuma kalau menurut lo terangga berkaitan dengan undang-undang dasar 45 yang sudah bisa mendampingi pada proses Pancasila, pada proses kelahirannya maupun proses sistem pembangunannya caranya, sekarang sejak adanya proses amandemen, menurut lo terangga perlu ada peninjuan kembali. Nah, apa gitu ya. Undang-undang dasar 1945 karena ada beberapa hal yang belum sesuai dengan pada isi daripada nilai-nilai Pancasila. Seperti apa ya, Rok? Ya, seperti sekarang begini. Pada bab 1, ayat 1 undang-undang yang sebelum di amandemen, namanya Undang-Undang Bunggara atau Undang-Undang Sebelum Amandemen, aslinya ya, itu bahwa kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Ya, benar. Dan dilaksanakan oleh Majelis Permuswatan Rakyat Rakyat Indonesia. Wujud daripada kedaulatan rakyat itu ada wujud majelisnya. Ada lembaganya tertingginya. Oke. Kalau undang-undang yang lama. Siapa ya? Begitu di amandemen, disana disebutkan bahwa kedaulatan rakyat di bab 1, ayat 1 disebutkan disana dilaksanakan oleh, bukan oleh Majelis Permuswatan Rakyat Rakyat Republik Indonesia. Tetapi dilaksanakan oleh undang-undang Sehingga Kedutukan Majelis Permusatan Rakyat Republik Indonesia Sebagai lembaga tertinggi negara Disamakan sekarang Sebagai lembaga tertinggi negara Sehingga pengawasan kedaulatan Tidak ada yang mengawasi Tidak ada lembaga tertinggi negara Harusnya siapa? Harusnya Majelis Permusatan Rakyat Republik Indonesia Memwakili kedaulatan atas kita rakyat NPR Sekarang tidak ada lembaga tertinggi negara Kalau disebut sayar rakyat Atau misalkan ada tukang tangguh Atau tukang baso rakyat Ternyata tidak bisa mewakili untuk mengawasi MPR Mengawasi presiden, mengawasi DPR Mengawasi lembaga tertinggi lainnya Sehingga Lod menyanggap bahwa MPR RI Bukan lembaga tertinggi negara Berarti Negara kondisi saat ini republik Indonesia Ini tanpa tuan Tanpa tuannya Kalau tuannya itu kan pasti Lembaga tertinggi dong Betul ya Sekarang MPR Tidak ada Dengan kewenangan sebagai lembaga tertinggi negara Disitulah ketimpangan Menurut Lod ini perlu ada Ini ya bagi orang-orang di Dewan sana Di MPR Di MPR sana Juga mungkin lah rakyat kita ingatkan Wayahnya lah Bahwa kedaulatan betul-betul dari Kekuasaan rakyat diturwakili oleh MPR RI Kenapa pada saat ini MPR RI Setinggi Seteracat dengan Lembaga tinggi lain Sehingga MPR RI nya Fungsi sebagai lembaga tertinggi Hilang Ini yang saya maksud Lod sebagai warga negara yang punya Nilai eman Nasionaliti kita ya Lalu seeman Maka mengusulkan Untuk ditinjau kembali Dan tempatkan MPR RI Sebagai lembaga tertinggi negara Tuh dengerin 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 Nanti dibalikin lagi ke jaman Dulu ya Iya kembali ke jaman itulah Lembaga tertinggi dong Karena kita gak bisa ngawasin Bener 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 Itu dia Bener Ini penting sih Ini penting sih Legislasi dalam artian MPR RI Legislasi bagi lembaga Lembaga cuman sederacat dengan Pengawasan ya Ini penting Ini pesan buat Indonesia nih Bener Pesan ya Kemudian tadi perencanaan Kita mau merencanakan pesawat Perencanaan ini Perencanaan apa Sekalipun ini didanain Lot bisa Dadanain Dengan dana dari sumber Lain Artinya sumber-sumber investasi Luar negeri bisa Tetapi kan ini terkait dengan Kalau produksinya besar-besaran Menyangkut juga prosesnya Pengaruhi anggaran Pada proses Keberadaan Perencanaan anggaran negara Iya kan Sekalipun tidak diambil Dari uang negara Sekalipun bisa Dianur Lot merencanakan untuk membangun Bandara Agro Tidak pakai uang negara Pake duit sama Swasta Dalam artian Lot Suasta Dalam artian Lot Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati